Perkenalkan, nama saya Nur Sadriya Darayani bersama rekan-rekan saya, Brian Danyardan. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Optimasi Unjuk Kerja Pompa Transfer Solar pada PTXJZ atau Optimization of Diesel Transfer Pump Performance at PTXJZ. Melalui penelitian ini, kami berupaya mengidentifikasi dan menganalisis solusi yang mungkin dan menawarkan pendekatan optimasi yang praktis dan berkelanjutan. Kami berharap paparan ini dapat memberikan wawasan baru sekaligus menjadi inspirasi dalam meningkatkan kinerja sistem di industri serupa. Berikut merupakan outline yang akan dibahas pada presentasi ini yakni pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan serta kesimpulan dan penutup. Sistem perpombaan memiliki peran penting dalam industri migas, khususnya dalam proses transfer fluida seperti solar dari CDU ke tanggung penyimpanan. Evinciensi pompa menjadi salah satu faktor kunci untuk memastikan operasi berjalan dengan optimal sekaligus hemat energi. Pada pompa 1 PTXJZ memiliki evinciensi 56% yang lebih kecil dari data desainnya. Dan tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalisasikan kinerja pompa centrifugal dengan fokus pada pengurangan kapasitas, evaluasi persyaratan proses, serta penurunan head. Penelitian ini dilakukan melalui dua pendekatan utama, yang pertama adalah studi literatur, di mana kami mengkaji beberapa referensi dari penelitian sebelumnya untuk mengidentifikasi metode optimasi yang dapat diterapkan pada pompa. Optimasi dilakukan dengan mengubah parameter operasi seperti kecepatan aliran fluida dan suhu, serta menambahkan alat instrumentasi seperti variable speed drive atau VST untuk pengaturan RPM pompa. Serta yang kedua, kita melakukan analisis data operasi dan optimasi dengan melakukan evaluasi dan perhitungan parameter operasional utama seperti luas penampang, suction atau discharge, kecepatan aliran, head, NPSHA, daya dan efisiensi. Kita masuk ke... VST, variable speed drive, untuk melakinkan penurunan daripada kapasitas yang awalnya 40 meter kubik menjadi 38. Dalam hal ini juga, daya pompa yang awalnya menjadi 11,43, turun menjadi 9,8. Hal ini bukan bosnya penempatan daripada energi yang substansial, karena dari pompa ini sendiri berpengarik dengan kecepatan putaran. Dengan penurunan RPM ini justru bukan... Tidak... 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 Pengoperasian pampang menjadi lebih berita, sehingga menurunkan jaya kompasional. Dari nilai logisnya cewa 55%, menjadi nilai logisnya 55%. Tentunya, walaupun RPM menurunkan, itu tidak menurunkan kecepatan operasi. Walaupun begitu, hal ini dikarenakan P1 berfungsi sebagai pompa yang melayarkan solar setelah jauh terting menurut tanki penampungan. Dan ketika kita menurunkan kecepatan operasi dan menyesuaikan kinerja pompa, hal ini tetap sesuai dengan kebutuhan proses yang dilakukan. Sehingga, walaupun kita melakukan penurunan, hal ini tidak mengurangi efisiensi proses, namun justru meningkatkan daripada efisiensi mekanis dan pompa tersebut. Dari hasil penelitian yang kami lakukan, kami dapat menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama adalah hasil perbandingan antara kondisi desain dan aktual menunjukkan bahwa efisiensi pompa mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh penurunan performa yang terjadi seiring dengan masa pakai atau lifetime pompa. Faktor-faktor seperti ini, keausan komponen, perubahan karakteristik aliran, dan penurunan kinerja mekanis dapat berkontribusi pada kondisi ini. Kemudian, upaya optimalisasi dilakukan dengan mengubah putaran impeller. Hasilnya, efisiensi aktual yang sebelumnya tercatat sebesar 56% berhasil meningkat signifikan hingga menyampai 64,8%. Pada aspek nilai NPSH, nilai NPSH-A pompa tersatat sebesar 7,975 meter, lebih tinggi dibandingkan nilai NPSH-R yang sebesar 6,7 meter. Kondisi ini menunjukkan bahwa pompa mampu beroperasi tanpa mengalami kavitasi. Bagaimana optimasi strategi pompa di masa depan untuk mengecepat yang dibandingkan bahwa